Halo Buciners, ketemu lagi bersama Randa di Ngebucin Barat Randa Halo Buciners, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Ya, buat kalian semua yang sedang tidak sehat Buciners, sama-sama kita doain semoga teman-teman kita yang lagi tidak sehat Segera diberikan kesehatan kembali, dipulihkan kembali dan beraktifitas seperti sedia kalah ya Buciners Seperti yang kalian lihat, kita berada di tempat yang berbeda sekali Pasti ditulisin sama Ical di pojok kanan atau pojok kiri Kayaknya di pojok sini kayaknya ya Ical ya? Iya kan, di pojok sini kalian lihat itulah lokasi kita pada saat ini Terima kasih untuk Asta Living Space di Cigadung ya, di Bandung Yang sudah mensupport acara Bucin pada kali ini Ini tempatnya enak sekali, kita santai-santai di pinggir kolam renang Terus dengan pemandangan, dengan udara yang sejuk Terus juga ada lampu remang-remang di belakang Ini asik sekali buat kita ngobrol-ngobrolin Apalagi masalah cinta ya Apalagi sekarang ini, Buciners Pada kesempatan kali ini Randa membahas Satu topik yang belakangan ini sedang viral sekali Belakangan ini sedang viral Mungkin Pak Ical nanti bisa ditambahin artikelnya sedikit mungkin ya Yang belakangan ini banyak sekali perselingkuhan yang viral Viral di media sosial, viral di TV, viral di dunia nyata, viral di dunia gaib juga mungkin ya Kita juga nggak tahu ya Namun emang beberapa waktu ke belakang banyak sekali Jadi nggak banyak sih Beberapa kasus perselingkuhan viral Dan itu mencengangkan Mungkin ya kasus perselingkuhan itu banyak sekali Cuman kan karena terjadi pada public figure belakangan ini Jadi hype banget gitu loh belakangan ini Nah ini menarik perhatian Randa sebagai Bapak Buciners Indonesia gitu ya Dan tim Rias Randa Channel untuk membahas ini Itu uap, apa namanya, mbun-mbun Jadi Randa akan membahas Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya Randa punya survei Randa tadi searching-searching di mbah Google ya Hasil survei yang dirilis oleh Just Dating menunjukkan bahwa 40% laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah selingkuh dan mengkhianati pasangannya Dan persentase tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara di Asia Dengan kasus perselingkuhan terbanyak Wow memang orang Indonesia netizen lagi Warga plus 6-2 itu luar biasa gitu loh Kasus perselingkuhan pun kita menjadi nomor 2 gitu loh Sebagai negara di Asia Asia ini nomor 2 kasus perselingkuhan terbanyak Nggak habis pikir Pikir ya? Nggak habis pikir Sebenernya kenapa sih? Kenapa perselingkuhan di Indonesia itu begitu tingginya, begitu banyaknya gitu loh Randa juga berpikir kenapa kira-kira gitu loh Apa ada yang salah dengan makanannya? Mungkin tidak Apa ada yang salah dengan cara tidurnya? Mungkin orang yang nggak selingkuh tidurnya miring kiri Yang selingkuh miring kanan? Nggak juga Nggak enak Jadi kita harus bahas Faktornya dulu, penyebabnya dulu ya Kalau kita berbicara penyebab perselingkuhan Randa tadi juga sempat mencari beberapa sumber juga Penyebab perselingkuhan itu banyak banget Banyak, banyak, banyak Sangat banyak sekali Jadi apapun itu ada masalah dalam hubungannya Itu bisa jadi penyebab dalam perselingkuhan Misalnya saja Kurang komunikasi itu biasanya ya Pasangan itu kurang komunikasi Komunikasi itu paling penting dalam sebuah hubungan Ibaratnya kalau Randa menganalogikannya sebagai Pesawat di udara gitu ya Komunikasi itu bagaikan komunikasi pilot ke menara etisi gitu Apabila komunikasi itu terputus Hilang arahnya Bukan begitu? Iya gitu dong Jadi komunikasi sama krusialnya Komunikasi di hubungan sama krusialnya Dengan komunikasi antara pesawat dan menara etisi Menurut Randa gitu loh Jadi komunikasi saat ini terjadi Komunikasinya nggak benar Jadi apa yang diinginkan pasangan Atau apa yang tidak diinginkan Atau apa yang tidak disukai pasangan Kemudian tidak disampaikan dengan baik Atau mungkin mendapat respon yang kurang baik Disinilah mulai muncul kerenggangan Saat kerenggangan terjadi Apa yang terjadi selanjutnya Ada poin nomor dua Curhat sama lawan jenis Bahaya sudah Itu bahaya Kalau cowok-cowok buaya itu sudah tahu Timing yang pas untuk mendekati seorang wanita Termasuk kameramen saya bernama Ical gitu loh Belakangan ini ya Jadi Saat Seseorang Lawan jenis Katakanlah Ical Dekati wanita Seorang wanita Anggap saja Inisialnya Jangan deh Dia bercerita tuh Curhat Nah Itulah yang jadi permasalahan Gimana caranya Kalau kita ada masalah di hubungan Jangan cerita sama siapapun di luar hubungan kita Termasuk bahkan mungkin Orang terdekat Sahabat terdekat Saudara kandung misalnya Kalau bisa Stop Kita selesaikan Empat mata saja sama pasangan Karena apa Apalagi ini yang paling parah itu ya Kepada lawan jenis Temen misalnya Atau kenalan baru misalnya Tiba-tiba curhat Aku sama pasangan aku gini Itu membuka pintu Untuk perselingkuhan itu terjadi Iya kan Itu Itu paling krusial Biasanya cewek tuh kan Cewek tuh kalau ngerasain sesuatu Ada masalah di hubungannya Cerita lah Nama temen cowoknya Gitu kan Aku sama dia tuh gini-gini Hmm Cowok yang Kenapa kau juliet Lihat aku Cowok yang kayak raju tuh Buaya kayak gitu Langsung tuh Oh mungkin dia udah gak sayang sama kamu Nah keluar lah tuh Rayuan-rayuan gomba Rayuan-rayuan manis Sebenarnya bukan Bukan masalah Bukan Masalah apa Bukan masalah Apa itu Bentar-bentar mikir Bukan salahnya raju Tapi salah yang curhat Ngapain Ngapain curhat Kadang-kadang itu tuh ya Poin besar gitu Kemudian banyak poin yang lainnya Mungkin Masalah ekonomi bisa Untuk orang yang udah menikah Masalah ekonomi juga bisa menjadi Salah satu penyebab Perselingkuhan Kemudian juga Mungkin menikahnya Karena Awalnya dijodohkan Dijodohkan itu dengan Dengan apa ya Dengan paksaan gitu loh Tanpa ada persetujuan Itu biasanya zaman dulu Banyak terjadi ya Kamu nikah sama ini Ibu kenal sama orang tuanya Orang tuanya baik Sekolah macam mana Pasti baik Kamu nikah Blak Terus pas nikah Akhirnya tidak cocok Dan lain sebagainya Akhirnya menjadi penyebab Perselingkuhan juga Mungkin Tidak bisa menerima Kekurangan pasangan Ego 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 yang besar gitu loh Jadi Dia tuh Mungkin Pasangannya sering sekali Menuntut sesuatu Atau mungkin Pasangannya sering kali Terlalu overprotective Akhirnya Dia merasa tidak nyaman Akhirnya Tadi balik lagi ke poin sebelumnya Curhat lah sama orang Balik lagi tuh Curhat tuh Curhat lagi Curhat Kok pasangan gue Gini banget ya Dia sama gue tuh terlalu menjaga Terlalu overprotective Terlalu posesif Akhirnya apa Ya buaya kayak Raju tadi Yang Randa bilang Itu beberapa Cuma beberapa Apa namanya Penyebab perselingkuhan saja Masih banyak penyebab yang lainnya Lantas Apakah ini menjadi pembenaran Apakah Lantas Banyaknya alasan tadi Banyak alasan Banyak penyebab tadi Sehingga menjadi perselingkuhan Terus perselingkuhan itu Dianggap wajar No Tentu saja tidak Tentu saja tidak Karena apa Kita berkomitmen bro Lu sebagai cowok Lu pinang Cewek itu Lu izin sama orang tuanya Lu berjanji sama Tuhan Gitu kan Lu jaga Terus lu seringkuh Masalahnya tuh bukan Ah Bentar dulu Itu ngerem dulu Lantas Karena banyak sekali Apa namanya tadi Penyebabnya Banyak Persentasenya tinggi sekali Sehingga Indonesia menjadi Negara Menurut ini ya Menurut survei dari Just Dating tadi ya Indonesia menjadi Negara kedua Dengan angka Perselingkuhan terbesar Se-Asia Bayangin ya Nah Dari Kasus ini Akhirnya Randa bersama Tim Reyes Randa Channel Tim Mubucin Bareng Randa Merangkum beberapa Kiat Untuk menghindari Perselingkuhan Menurut Yang kita pelajari Menurut Yang kita rangkum Nomor satu Disini kita taruh Menetapkan batasan Menetapkan batasan Seperti apa Terutama kepada Lawan jenis Ketika kita sudah punya Pasangan Punya istri Punya suami Gitu ya Sama lawan jenis Kita harus tahu Batasannya Kita harus jaga Interaksinya Jangan terlalu Ngobrol Intens Gitu Misalnya kita di Ranah kerja ya Di ranah kerja Saat ketemu Ya obrol kerjaan aja Kalau di luar pun Seandainya terpaksa Ketemu Obrol kerjaan Setelah itu Pisah Di rumah juga Nggak usah Ngecat-ngecat Sudah pulang Belum Sudah nyampe rumah Semangat Ngerjaan tugas Nggak usah Pakai-pakai Gitu Itu seringkali Kita lupa Kadang-kadang Kita terlena Untuk tidak membatasi Itu tadi Menetapkan batasan Dalam kita berinteraksi Terutama sama Lawan jenis Poin nomor dua Utarakan keinginan Balik lagi Seperti yang Randa bilang awal Utarakan keinginan Ya sama dengan komunikasi Jadi apa yang sebenarnya kita inginkan Kepada pasangan kita Karena menurut Anda itu penting Memang benar Banyak orang yang bilang Cinta apa adanya Benar Maksudnya apa ya Cinta apa adanya itu Bukan berarti Kita ada yang nggak suka Akhirnya diam Memendam Akhirnya apa Kita Kehilangan respect Sama pasangan kita Akhirnya kehilangan rasa Akhirnya kita berselingkuh Kan gitu kan Ada juga Penyebab orang selingkuh itu Karena katanya Udah nggak cinta gitu Kalau udah nggak cinta Terus bisa selingkuh Nggak gitu juga Buso Nggak bisa Nggak bisa Jadi Utarakan keinginan kita Sandainya ada sesuatu Yang kurang pas Atau ada keinginan kita Kepada pasangan kita Kita sampaikan Melalui komunikasi yang baik Kita minta Baby Honey Sayang Biasa aja cal Ekspresinya Baby honey sayang Aku mau Kalau kamu selalu support aku Saat aku Bikin Sesuatu Untuk rancangan proyek aku Misalnya Itu simple sekali Banyak sekali yang lain Jadi intinya adalah Menyampaikan Mengutarakan Apa yang kita mau Apa yang kita tidak mau Nah Kalau itu sudah dilakukan Nah Seandainya Ada karakter Di pasangan kita itu Benar-benar tidak bisa dirubah Barulah masuk ke Cinta apa adanya Kalau menurut Anda Tapi Seandainya ada yang Bikin kita dongkol Ada keinginan kita Yang Yang kalau tidak dilakukan Itu bisa Menimbulkan satu masalah Lebih baik disampaikan Setuju nggak Buciners Terus Poin Nomor tiga Prioritaskan pasangan Nah Setelah kita minta Sebenarnya ini kebalik Cal Kayaknya Tapi nggak apa-apa Sebenarnya penting itu adalah Prioritaskan pasangan Gitu loh Tapi Kedua pasangan ini Kedua orang ini Dalam satu pasangan ini ya Harus Punya prinsip yang sama Gitu loh Kenapa sih Cal Punya prinsip yang sama Jadi Memprioritaskan pasangannya Terlebih dahulu Saya tahu Misalnya Saya tahu Kamu tuh sukanya Tidurnya nggak pakai selimut Misalnya ya Saya tahu kamu tuh Suka tidurnya nggak pakai selimut Terus Pasangannya lagi Saya tahu Kamu tidur tuh Suka pakai selimut Gitu Simpelnya Jadi Gimana caranya Pasangannya tidur nggak pakai selimut Bukailah selimutnya Misalnya gitu kan Terus kalau pasangannya suka Tidur pakai selimut Pasangnya selimutnya Itu Hanyalah analogi saja ya Jadi Ibaratnya ya seperti itu Kita utamakan dulu Kepentingan pasangan kita Dan pasangan kita Mengutamakan kepentingan kita Kalau ini terus dilakukan Ini akan menjaga Hubungan itu Sehingga tidak terjadi Satu perselingkuhan Bisa banget gitu Sangat-sangat bisa Coba deh Prioritaskan orang lain Sama seperti Materi Bucin Beberapa waktu yang lalu Bahwa Bagikan lebih banyak kebahagiaan Jadi saat kita Membagikan kebahagiaan Kebahagiaan itu juga Akan dibagikan kepada kita Jadi ada Timbal balik lah Setuju nggak? Setuju aja lah Next Yang selanjutnya Nah Ini poin Terakhir Ini poin terakhir Poin pamungkas dari Randa Yang terpenting itu Adalah Dalam diri kita sendiri Bukan justru mencari-cari alasan Bukan mencari kelemahan Bukan mencari penyebab Sehingga membenarkan sebuah perselingkuhan Yang benar itu Adalah Introspeksi diri kita sendiri Balik ke diri kita sendiri Karena Saat kita menjalin hubungan Kita berkomitmen Kita berkomitmen Kita juga berjanji kepada Tuhan Kita berjanji kepada Tuhan yang melihat Tuhan yang melihat itu Komitmen itu yang akan dinilai Sejauh apa komitmen kita Lantas kalau ada masalah dalam hubungan Kalau ada sesuatu yang kurang pas Kalau ada godaan-godaan di luar Itu nggak akan menjadi masalah Karena apa? Berkomitmen Disitulah harga diri kita Komitmen itu Dan janji kita kepada Tuhan Bisa nggak? Bisa Kalau kita udah berjanji Kita sudah berkomitmen Justru saat timbul masalah Kita mencari penyelesaiannya Kita obrolin bareng Gitu loh ya Cuman Randa disini Tidak menjudge Apapun itu yang terjadi belakangan ini Randa nggak berhak untuk menjudge Karena banyak sekali Sudut pandang Banyak sekali Kejadian-kejadian Banyak sekali peristiwa-peristiwa Yang memang kita nggak bisa lihat Dari satu sudut pandang Namun Menurut Randa Poin yang terakhir ini adalah Poin yang paling penting Dalam pembahasan kita kali ini Yaitu ingat Bahwa semua itu adalah Kita yang mengontrol Komitmen yang kita pegang Janji kita kepada Tuhan Janji kita kepada pasangan Tanggung jawab yang kita emban Itulah yang bisa menyelamatkan kita Dari sebuah Perselingkuhan Oke bu Ciner Sepertinya Pembahasan kita Batas ini dulu saja Karena pembahasan ini cukup berat Randa tidak bermaksud Untuk merasa paling benar juga Randa juga tidak bermaksud Untuk menyalahkan 100% Apapun itu yang orang lakukan Karena apapun Kejelekan yang kita lihat Pasti ada sisi baik Dibalik seseorang Bagaimanapun Dia berlaku Menurut Mayoritas manusia Jahat banget nih orang Kejam banget nih orang Belum tentu Pasti ada sisi baik di hatinya Dan Randa itu percaya Dan kita berharap Semoga Nomor 2 Seasia tadi Angka perselingkuhan ini Bisa turun gitu loh Bisa jadi nomor 5 Bisa jadi nomor 10 Jangan nomor 2 lah Terlalu tinggi Indonesia terkenal dengan perselingkuhannya Itu kan gak lucu juga Gitu loh Ya kan cal ya Jadi Mungkin itu saja yang bisa Randa sampaikan Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Kita manusia memang penuh kesalahan Terima kasih banyak bu Ciner Atas waktunya Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka Kalian tekan tombol like nya Kalau kalian juga Suka dengan pembahasan ini Suka dengan bucin Suka dengan Rias Randa Channel Kalian tekan aja tombol subscribe tuh Kalian tekan Karena itu gratis Nanti tekan juga Tombol lonceng notifikasinya Nanti kalau ada video baru Dari Rias Randa Channel Kalian akan dapat notifikasi Dan tidak ketinggalan Terima kasih banyak Sekali lagi Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.